Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan channel saya Klinik Elektro Kali ini saya akan memberikan tutorial Servis mesin las Daiden MMA 120 Kondisinya mati total Dan setelah Mesinnya saya buka Untuk casingnya Terlihat bekas terbakar Pada Resistor Mikro Yang jalur ke B plus Elko 400 volt Terbakar Dan bagian Sini Ini 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 juga terbakar Kelihatannya Sot Entah kena air Apa Kena apa Ini jalur Setelah saya urut Ini jalur Min Min 400 volt Dan Plus 400 volt Sot Sot Yang mengakibatkan Resistor Pada bagian Pada bagian Pada bagian Yang ke B plus Ini terbakar Dan nilainya Berapa Untuk Resistor Ini Setelah Saya cek Saya cek Itu Hanya Sebagai Air Fuse Biasanya Nilainya Sekitar 1 Ohm 2 Watt Atau 2,2 Ohm 2 Watt Bisa Oke Untuk Langkahnya Saya coba Dulu Oke Untuk Langkah Pengecekannya Coba Saya cek Untuk Transistor Fetnya Antara Kaki Ini Yang tengah Sama Ground Ini Paling Ujungi G DS Jadi Kaki Yang Tengah Sama Yang Ke Ground Yang Jalur Ke Trafo Ferit Kecil Ini Ini Adalah Power Supply 24 Volt Untuk Mencuplai Oscilator Dan Pipas Saya cek Dulu Untuk Kaki Tengah Dan Yang Ke Ground Apakah Terjadi Hubung Singkat Atau Tidak Kalau Tidak Berarti Fetnya Aman Tengah 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 Susah Susah Hanya Tangan Satu Untuk Pengecekan Oke Tengah Ternyata Masih Bagus Tidak Shot Dan Resistor Yang Terbakar Ini Ini Jalur B Plus Ke Trafo Regulator 24 Volt Atau Ke Kaki Tengah Kaki Tengah Transistor V Yang Terbakar Ini Putus Jarum Tidak Bergerak Putusnya R Ini Tadi Dikibatkan Oleh Shot Area Sini Tadi Yang Kena Air Atau Apa Jalur B Plus Jadi Kemungkinan Hanya R Ini Yang Putus Oke Selanjutnya Saya Coba Dulu Pake Bulam Apakah Bisa Keluar Untuk Tegangan 24 Volt Jalur Jalur selamat menikmati selamat menikmati saya ganti dengan bulan dulu air fuse tadi yang terbakar coba saya cek untuk tegangan output power supply yang menyuplai kipas angin dan osilator regulatornya oke tegangan keluar terukur 15 volt berarti kemungkinan yang sini terukur 21,72 volt pemungkinan power supply normal jadi putusnya air atau terbakarnya resistor air fuse tadi cuma akibat shot kena air bagian plusnya langsung saja saya ganti bulannya dengan air fuse ukuran 2,2 ohm dan bagaimana nanti apakah bisa bekerja dengan normal oke air fuse setelah saya ganti dengan nilai 2,2 ohm yang tadinya resistornya ini mikro yang terbakar coba saya cek dulu untuk output tegangan keluar saya cek untuk tegangan outputnya ini DC output keluar 81 81 volt oke saya coba untuk melas dulu oke akan saya kita coba lakukan untuk pengelasan oke sudah lancar dan dinyatakan sudah jadi untuk mesin lastnya oke jika video saya bermanfaat tekan tombol like subscribe dan jika ada komentar isiakan pada kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati